Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Keinformasi mengenai fenomena alam misterius pemirsa yang terjadi di Sumeneb, Jawa Timur. Warga dikejutkan dengan getaran, dentuman, dan suara misterius dari dalam bumi. Fenomena alam ini mengakibatkan warga panik. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Tolong siapapun yang ada di grup ini, tolong sampaikan. Warga Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihebohkan oleh fenomena alam berupa dentuman yang berasal dari dalam tanah di bawah rumah warga. Kepanikan warga bertambah saat bunyi aneh tersebut sesekali disertai getaran kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun teman-teman yang punya link untuk bisa menghubungi daerah Sumeneb, tangga bencana mohon segera datangkan ke Mucek Tengah. Karena kami gawat darurat. Ada wilayah kami seperti, ingat saya, rendes sekebebe tahanan. Dan kami tidak tahu itu di mana. Seperti akan membentuk singhol, merembes kebebe, nyontolong. Ini hanya satu area. Hanya ada sekitar tiga rumahnya orang yang saat ini sedang butuh bantuan, nyontolong. Nyontolong siapapun yang ada di grup ini, nyontolong sampaikan. Kami di Mucek Tengah. Kami di Mucek Tengah. Menurut pengakuan warga, dentuman telah dirasakan selama sekitar 10 hari. Untuk mengungkap asal-muasal dentuman misterius tersebut, BPBD Sumeneb dan BMKG Pasuruan memasang alat sesmograf di titik di mana dentuman paling sering terjadi. Radius 50 meter, kita pasang batas polis lain di mana karena sudah ada alat sesmograf, seluruh kendaraan bermotor tidak boleh melintas. Para anggota-anggota kami itu fokus menjaga di titik lokasi. Hawatir, suatu waktu, ya semoga saja tidak dalam artian, suatu waktu bunyi lagi dan terjadi dampak, kami bisa langsung tanggap. Sementara PLT Camat Lenteng, Surya Di Irawan menyatakan, aparat desa telah mengevakuasi warga yang tinggal berdekatan dengan titik asal suara dentuman misterius itu. Evakuasi dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban sekaligus mempermudah proses identifikasi. Warga untuk mengevakuasi untuk tiga lokasi ini terdampak dan juga supaya warga tidak panik. Jadi sudah melakukan pengecekan, hasil ini harus diketahui sejauh mana intensitasnya dan juga urgennya, apakah perlu ada evakuasi lebih lanjut apa tidak. Titik di mana dentuman paling sering terjadi kini telah digaris polisi. Polisi juga melarang warga berada di titik tersebut.